Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar statistika ini misalkan ada soal latihan kita punya data ada 6 kelas interval 1,2,3,4,5,6 6 kelas interval kemudian ini frekuensinya yang ditanyakan min, median, modus kuartil 1 kemudian desil 6 dan persentil ke 85 kita akan bahas satu persatu yang pertama ini saya pindahkan datanya untuk min atau rata-rata yang pertama kalau ada data berkelompok seperti ini yang memiliki interval kita ambil nilai tengahnya atau xe jadi nilai tengah dari data antara 56 sampai 60 adalah 58 jadi ada 56 57 58 59 dan 60 nah yang tengahnya nah yang tengahnya ini adalah 58 atau secara lainnya adalah tinggal kita jumlahkan 56 tambah 60 dibagi 2 nanti hasilnya 58 berikutnya juga antara 61 dan 65 dijumlahkan bagi 2 hasilnya 63 dan seterusnya atau sebenarnya kalau mau pakai apa interval panjang interval kalau kita sudah ketemu satu nilai 58 karena ini panjang interval atau selisih ini nya 5 ini juga selisihnya 5 ini selisihnya 5 kita tinggal tambahkan 5 saja tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 oke untuk mencari rata-rata yang pertama kita buat kolom nilai tengah kemudian masing-masing nilai tengahnya ini 12 kali 58 ini dikali hasilnya 699 angkanya lumayan besar ini kemudian yang lain juga dikalikan nah nanti jumlahnya jumlahnya f kali x i atau f i kali x sebenarnya ini adalah 7065 nah untuk rumus rata-rata kita tuliskan sigma atau jumlahan dari f kali x i dibagi sigma f sigma f itu jumlahan dari frekuensinya ini 100 kemudian sigma x i nya 7065 ya sudah tinggal kita bagi 7065 dibagi 100 rata-ratanya adalah 70,65 ini memang angkanya besar ya angkanya lumayan besar yang disini nah sebenarnya kita bisa menggunakan apa menghitung rata-rata menggunakan rata-rata sementara jadi setelah setelah kita tentukan nilai tengahnya kita pilih rata-rata sementaranya adalah misalkan 68 ini bebas ya bisa 68 ataupun yang lainnya boleh 63 boleh 73 dan selesai ini cukup boleh kemudian setelah rata-rata sementara kita hitung d nya yaitu xi kurangi x bar sementara tadi ini x bar bacanya ya x bar sementara ini kalau dikurangi negatif 10 ini pada baris pertama selisihnya negatif 10 negatif 5 63 dikurangi 68 itu negatif 5 68 kurangi 68 ini 0 ini 5 10 15 atau kalau kita sudah tahu rata-rata sementaranya maka yang mudah adalah pada rata-rata sementara ini selisihnya 0 kemudian ke atas negatif 5 berkurang 5 berkurang 5 5 itu diambil dari interval panjang interval atau selisihnya ini kalau kebawah tambah 5 tambah 5 tambah 5 jadi mudah ya kemudian kita kalikan f nya dengan d nah ini jadi kalau pakai rataan sementara kita tidak perlu mengalihkan 12 kali 58 tapi akan lebih mudah kalau kita kalikan 12 dengan negatif 10 negatif 120 ini 15 kali negatif 5 negatif 75 nah ini pasti 0 125 dan seterusnya sampai sini nah totalnya total dari f kali d ini adalah 265 oke kemudian rumusnya menggunakan rataan sementara adalah rataan sementara ditambah dengan sigma f d bagi sigma f tadi rataan sementaranya adalah 68 ini kemudian sigma f kali d nya 265 ini dan sigma f nya adalah 100 jadi 68 ditambah 2,65 hasilnya 70,65 sama ya jadi hasilnya sama baik baik menggunakan rumus yang pertama ataupun yang kedua oke itu rataan itu rata-rata ya selanjutnya kita akan bahas yang nomor 2 median median atau nilai tengah untuk data berkelompok karena frekuensinya berjumlah berjumlah 100 maka tengah-tengahnya itu setengahnya 100 yaitu 50 jadi median ini berada pada data ke 50 nah kita boleh membuat kolom bantu bahwa kelas pertama yang frekuensinya 12 frekuensi 12 ini artinya artinya dia itu di kelas pertama ini ada data ke 1 sampai ke 12 kemudian di kelas kedua yang frekuensinya 15 ini berarti data berikutnya ya tadi sudah 12 berarti data ke 13 sampai 27 dan seterusnya ini data ke 28 sampai 47 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah data ke 90 sampai 100 jadi dari 90 sampai 100 ini ada 11 data yaitu 90 91 92 dan seterusnya sampai 100 ini ada 11 data oke kemudian data ke 50 ini medianya akan berada pada data ke 50 nah data ke 50 ini ini berada pada kelas ke ini data ke 50 ada disini 48 sampai 72 kan ada 50 nih dari 48 sampai 72 50 berada disini oke jadi median ini berada di kelas yang saya berwarna kuning ini ini kelas mediannya oke rumusnya ini tepi bawah tambah n per 2 kurangi fk bagi f median kali panjang interval nah tepi bawahnya itu berarti tepi bawah kelas kelas median karena ini batas bawahnya 71 artinya ini kurangi setengah tepi bawahnya dikurangi setengah jadi 70,5 ya jadi 70,5 ini berasal dari 71 dikurangi setengah ya ini dikurangi setengah 70,5 kemudian frekuensinya n per 2 nya 50 dan fk fk ini adalah frekuensi kumulatif sebelum median sebelum kelas yang ditanyakan yaitu kelas median ini frekuensi sebelum kelas median nah jadi frekuensinya frekuensi kumulatif jadi ini dijumlahkan semua nih 12 tambah 15 tambah 20 atau boleh langsung dilihat ini 47 jadi ini 50 tambah 47 dibagi dengan frekuensi mediannya ini 25 frekuensi median ini ya frekuensi pada kelas median bagi 25 dikalikan panjang interval panjang interval 5 hasilnya berapa ini 3 50 kurangi 47 3 ini ini caranya gini kan 5 3 per 5 itu 0 6 jadi medianya adalah 70 50 5 ditambah 0 6 sama dengan 71 1 oke ini median sekali lagi untuk median ini n per 2 nya karena dia median jadi bagi 2 frekuensi kumulatif frekuensi kumulatif ini frekuensi jumlahan frekuensi yang sebelum kelas median fme ini frekuensi medianya tersebut di kelas itu kemudian p nya adalah interval panjang interval panjang interval bisa lihat disini boleh selisihnya 5 semuanya sama ya semuanya ini selisihnya 5 ini dengan sana juga selisih 5 oke itu untuk median berikutnya modus modal bukan ya modus modus ini adalah nilai yang paling sering muncul nah modus ini nanti berada pada kelas yang memiliki interval paling banyak yaitu 25 kalau kalau disini interval yang paling banyak adalah 25 jadi kelas modusnya disini kelasnya ini kebetulan sama ya pada kelas keempat ini kelas modusnya kelas modus keempat kelas modusnya pada kelas keempat nanti rumusnya ini tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 per 2 plus D2 maaf kalikan P D1 itu apa D1 itu adalah selisih nih ini kalau ini kelas modusnya maka selisih dengan sebelumnya D1 itu 25 kurangi 20 D1 nya sama dengan 5 kemudian D2 selisih dengan kelas sesudahnya jadi D2 nya adalah 25 kurangi 17 yaitu 8 tinggal dimasukkan saja ini 5 per 5 plus 8 ini kalau dikalikan sama dengan 25 ini jumlahkan sama dengan 13 jadi 25 per 13 kalau pakai porok kapit harusnya bisa ini hasilnya 1,92 tinggal jumlahkan atau tambahkan dengan oh ya tapi tadi tepi bawahnya 70,5 ya 70,5 hasilnya modusnya sama dengan 72,42 berikutnya untuk QR 1 atau Q1 ini Q1 berada pada data ke-25 25 itu berasal dari 1 per 4 kali 100 atau 1 per 4 N ini 1 per 4 N ini 1 nya itu karena G1 ini 1 nya karena G1 4 nya karena kuartil karena kuartil jadi per nya per 4 nanti kalau yang ditanya G3 berarti 3 per 4 3 nya dari 3 tadi G3 4 nya dari G data ke-25 ini ternyata berada pada kelas kedua nah disini ini data ke-13 sampai 27 jadi 25 ada disini jadi berada pada kelas interval ke-2 nah tepi bawahnya adalah berapa ini tepi tepi bawahnya berarti ini dikurangi setengah 61 kurangi setengah itu 60,5 kemudian seperempat n nya ini ya tadi 25 tadi sama mesti FK nya itu frekuensi kumulatif sebelum berarti sebelum kelas kedua berarti cuma ada satu disini ini adalah frekuensi kumulatif dan FK nya yang ini yang bawah ini 15 15 atau frekuensi G1 hingga tinggal kita hitung saja 60,5 ditambah 25 kurangi 12 ini 13 ini 15 ini 5 soret ya jadi jadinya berapa bagi 3 13 bagi 3 itu 4,33 sehingga G1 tinggal jumlahkan saja 60,5 tambah 4,33 64,83 itu kuartil satunya kemudian berikutnya desil ini desil 6 desil 6 berada pada data ke 60 dari mana 60 ya ini 6 per 10 kali N N nya 100 ini mudah dihitung ya 6 per 10 dari mana ya 6 karena tadi yang ditanya di 6 ini per 10 karena desil desil itu membagi jadi 10 kalau kuartil membagi menjadi 4 jadi per 4 oke 6 persepuluh nya itu 60 60 berada pada kelas nah ini kelas keempat ya ini kan data ke 48 sampai 72 oke berada pada kelas interval keempat yaitu interval 71 sampai 75 5 tepi bawahnya 70 5 tadi seperti sudah diselaskan ini 71 tinggal kurangi 5 maaf kurangi setengah kurangi 0,5 ini 60 6 per 10 kali 100 tadi nah kemudian frekuensi kumulatifnya ini sama dengan sebelumnya jadi sebelum kelas D6 tadi frekuensi kumulatifnya 47 ya jadi 60 kurangi 47 per 25 ini 25 per 25 dikali P nya 5 atau panjang interval nya 5 sama ini kebetulan 13 lagi ya kebetulan saja sebenarnya 13 per 25 bagi kali 5 13 ini 25 sama 5 dicoret berarti 13 kali 5 maaf 13 bagi 5 2,6 tinggal jumlahkan saja 2,6 tambah 70,5 sama dengan 73,1 dan yang terakhir kita hitung hitung persentil ke 85 P 85 berada pada data ke 85 jelas dari mana 85 ini 85 per 100 kali n nya 100 sama dengan 85 caranya sama oh ini berada pada interval ke maaf interval ke 5 ya 85 ini ada di data ke sini antara 73 sampai 89 itu ada 85 tapi bawahnya berapa ini tinggal kurangi setengah 75,5 yang sana 85 kemudian ini 72 nya dari mana 72 nya dari frekuensi kumulatif ini yang merah jumlahnya sama dengan 72 jadi fk itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kelas apa kelas p85 itu kemudian dibagi frekuensi yang ditanyakan kelas yang ditanyakan yaitu 17 85 kurang 72 ini kebetulan lagi dapatnya 13 13 13 per 17 sekalikan 5 nanti dihitung boleh pakai programit sama dengan 3,82 artinya apa artinya p85 nya ini tinggal jumlahkan ya jumlahkan sama dengan 79,32 oke itu matri soal latihan ini min median modus kuartil desil dan presentil terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh barakatuh